dia masih berkuah tapi dia udah kayak meresap gitu sebentar aja ini hmm Sampai jumpa di video selanjutnya Kita akan bikin pasta yang creamy, enak, wangi dan juga anak-anak tentunya pasti suka Dan aku gak akan nyebut ini sebagai carbonara ya Tapi bisa juga kita sebut sebagai carbonara Nah jadi ini kayak percampuran gitu ya Antara white sauce dan juga carbonara ya Karena kalau carbonara sendiri tuh simple bahan-bahannya Tapi kompleksitas dari rasanya itu berbeda sama creamy pasta yang akan kita bikin hari ini Nanti kita bahas nanti ya Oke langsung ini bahan-bahannya Yang pertama tentunya kita akan perlu pasta, smoked beef dan juga jamur Ini untuk isiannya terserah kalian mau pakai smoked beef, mau pakai jamur aja Mau pakai salmon, smoked salmon, apapun yang kalian punya di rumah itu bisa Oke jadi yang spagetinya udah aku rebus Aku pakai spageti ukuran 10 10 tuh artinya kalau gak salah 1 mili ya Kalau 11 tuh berarti 1,1 mili Nah ini aku rebus sekitar 5-6 menit aja Dia kayak masih keras gitu loh Karena nanti kita kan akan masak lagi sama sausnya ya Dan kalau kita lihat dalemnya itu dia masih ada kayak titik putih yang belum mateng gitu Nah biasa kalau aku mau masak spagetnya lagi direbusnya cukup sampai situ aja Oke untuk basic sausnya ini kita ada bawang bombay, bawang putih, terigu, air, krim, pala dan juga lada putih Dan nanti untuk finishingnya supaya dia lebih mengkilap lagi, lebih wangi, lebih enak Kita akan tambahkan butter, kuning, telur Disini aku kejunya pakai parmesan dan juga cream cheese kalian Boleh pakai apapun, mau pakai salah satu dari ini, mau pakai keju yang lain, it's okay Ya itu buat tambah gurih ya Oke langsung kita mulai Pertama kita akan tumis dulu jamurnya Oke dan kita ini akan tumis pakai satu pan aja Jadi kita akan masak semuanya pakai satu pan Praktis tentunya Dan ini aku pakai pan dari green pan yang serinya quince Dan green pan ini dia tuh tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan Jadi ini lapisannya ini terbuat dari bahan-bahan yang alami ya Ini dari ceramik yang ini tentunya dia juga anti lengket Oke langsung aja kita panasin dulu Kalau misalnya kita mau menumis jamur itu supaya dia wangi kita tetap perlu minyak Kalau udah panas nih kita masukin jamurnya Kita akan tumis dulu jamurnya sampai dia wangi ya, browning ya Ini kunci supaya dia aromanya lebih keluar aja sih Kalau aku prefer tiap masak jamur, jamur pertama nih Nah sambil nunggu kita akan prepare bahan lainnya Oke kalau udah kita masukin bawang putih, bawang bombay Dan juga smoke beefnya Ambil kita tumis lagi sampai wangi Kalau udah wangi kita masukin sedikit pala Jadi ini emang base-nya ada bechamelnya juga, rasa bechamel atau white sauce ya Jadi ini aku pasti pala Cuman kalau yang nggak suka pala, nggak usah pakai juga ini bakalan enak banget Lada putih, sedikit terigu supaya kental aja sih nanti sausnya Karena aku akan pakai lumayan banyak saus Oke kita masukin air ya Kalau yang punya pasta water atau air bekas rebusan pasta itu juga boleh Kalau yang punya pasta water atau air bekas rebusan pasta Kalian nggak usah tambah terigu lagi tadi Karena airnya itu dia udah mengandung tepung Jadi nanti dia akan mengental dengan sendirinya Cuman disini aku pakenya air biasa aja, air polos ya Kita kasih bumbu, sedikit garam Minyati-hati ya karena biasa keju tuh dia udah asin juga Jadi jangan terlalu banyak garamnya Gula supaya balance rasanya dan juga dia creamnya lebih keluar lagi Oke udah gini kita boleh masukin pastanya sekarang Nah kalau masak pasta yang bersaus kayak tomat creamy Itu kalau aku biasa airnya jangan pedit Karena pasta dia akan ngeresep banyak air Dan itu yang bikin nanti pastanya dia rasanya jadi masuk ke dalam gitu Jangan terlalu dikit juga Kalau kira-kira udah terlalu kering kalian tambahin air aja Terus ini kita masukin cream Mau pakai susu boleh, mau pakai evaporated milk boleh Pakai creamer bubuk boleh ya Dia masih berkuah tapi dia udah kayak meresap gitu Sebentar aja ini Ini kita matiin api Lalu kita finishing pakai bahan-bahan ini Butter, parmesan atau keju apapun ya Disini aku pakai dua macam keju, sedikit-sedikit Lalu kuning telur Oke sekarang kita pindah aja ke piring Wow liat tuh Ini bener-bener creamy, wangi banget Wow Di atasnya juga ini aku akan tambah parmesan ya Jadi kalau parmesan tuh ibarat micinnya masakan bule gitu Karena dia gurih Jadi kalau misalnya kadang aku bikin kayak pasta aglio-olio Kalau nggak pasta-pasta lain itu kita tambah parmesan Jadi parmesan itu kan dia keju tua ya Dia rasanya jauh lebih kompleks dibandingkan keju muda That's why kenapa bisa bikin pasta atau apapun itu dia jadi lebih gurih ya Sekarang kita cobain Pake jamur sama smoked beefnya jangan lupa Enak banget Jadi rasanya tuh dia creamy, kental Tapi dia nggak terlalu enak ya Nggak terlalu creamy Karena tadi kan kita krimnya pake nggak terlalu banyak Dicampur air dan juga pake terigu kentalnya Selain enak tentunya ini akan menjadi menu yang sehat juga Buat keluarga, buat anak-anak kalian Bayanginnya ada butter Ada juga kuning telur Dan kalian bisa ganti smoked beefnya Misalnya mau pake ikan, pake ikan salmon, pake daging ayam Atau apapun juga itu bisa ya Sampai yang nggak kalah penting juga Ini aku masaknya pake green pan Jadi kita harus memastikan kita masak pake peralatan yang bebas dari kimia berbahaya Jadi kadang kalo kita lagi masak dimana kita manasin pan Itu kalo terlalu panas tuh bisa juga dia bahan kimianya tuh menguap Kalo pake bahan-bahan yang berbahaya tentunya Atau nggak misalnya kita masak-masak-masak Dia kan pasti kadang mengelupas atau apa Nah itu kalo misalnya kandungannya itu berbahaya Tentunya dia masuk ke dalam tubuh itu bahaya banget Jadi tentunya kalo green pan ini dia dari keramik alami, natural Jadi dia nggak berbahaya bagi tubuh Dan kalo misalnya kita masak kalian bisa lihat lapisannya ini Dia tuh kuat ya Jadi nggak mudah tergores Dan yang paling penting bersihnya tuh gampang banget Kita nyucinya tinggal pake spons yang nggak kasar aja gitu kan Terus udah bersih gitu Dan kalo kalian juga bisa cek link di description box ya Cek aja ini green pan banyak banget Jenisnya macemnya sesuai kebutuhan kalian gitu Oke kalo gitu thank you for watching Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen di bawah ini dan lain-lain Dan kalo kalian recoup juga boleh tag ke Atdevinerman, atdevispantry Thank you for watching and see you in the next video Sub indo by broth3rmax